Pada event kegiatan yang dibuat oleh Dekra Nasda, batik khas Kuala Tungkal selalu dipamerkan dengan harapan dapat membantu pemasaran batik tersebut. Namun meski demikian, kualitas batik khas Kuala Tungkal masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi kualitas warna batik maupun kualitas jenis kain yang dipakai. Peningkatan kualitas batik ini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Capung Barat dengan bersinergi bersama Dekra Nasda Tancap Barat yang merupakan corong wadah kerajinan tangan yang ada di kota Kuala Tungkal. Dimana pada tahun ini program batik khas Kuala Tungkal menjadi tren booming pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat. Ketua Dekra Nasda Tancap Barat Hajah Umi Fadila Sadat mengungkapkan, jika saat ini kualitas batik khas Kuala Tungkal memang masih banyak terdapat kekurangan. Meski demikian, motif batik yang dipakai ini merupakan motif khas Kuala Tungkal dan memiliki filosofi tersendiri. Umi Fadila optimis jika batik khas Kuala Tungkal ini akan terus berbenah yakni mendekati kualitas batik terbaik Indonesia. Kiri khas batik Indonesia itu dia mempunyai isi di dalamnya. Tapi kalau batik yang kita sekarang ini kita kayaknya saya lihat banyak kekurangan. Karena kalau yang tanpa isi itu namanya batik Asia. Jadi seperti ini kalau batik Indonesia itu kirinya memang ada isi di dalamnya. Jadi mungkin kekurangan-kekurangan ke depannya di Tancap Barat ini mungkin kami akan menahi ya, kami akan tingkatkan lagi dari segi kreasinya ya. Jadi kreasinya ya, desainnya juga mungkin dari segi bahan baku juga ya harus pilih yang bermaku dan berkualitas. Sementara Bupati Tancap Barat Anwar Sadat mengatakan, meski saat ini kualitas batik khas Kuala Tungkal masih terdapat kekurangan. Namun ini menjadi pemacu semangat sehingga ke depan batik khas Kuala Tungkal menjadi lebih baik. Terutama di bawah naungan Bekeranasta Tancap Barat, dirinya berharap ke depan Pemkap tidak hanya fokus kepada pengrajin batik saja. Namun masih banyak pengrajin lain seperti anyaman tikar purun dan tikar pandan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan ekonomi para pengrajin. Merupakan sebuah upaya kita bersama dalam angka menunggu kembangkan potensi-potensi yang kita miliki sebagai sumber daya alam kita yang kita padukan dengan sumber daya manusia. Terutama, kadang kita tahu bahwa Dekranasta itu sekata nirlambat, adanya bukan mencari keuntungan. Tapi Dekranasta itu adalah merupakan sebuah wadah pemantik penyemangat bagi sektor-sektor, usaha kirmenangat untuk berinnovasi, berkehidupi dalam rangka menumbuhkan ekonomi kerajaan yang bersukur kepada potensi alam yang kita miliki.